Jembatan layang flyover Makassar jadi tempat berteduh yang nyaman Tropongkikuj.com melaporkan dari Kota Makassar Ketika kita sedang ngebit menjelajahi Kota Makassar Dengan aplikasi Gojek Partner Terkadang kita harus mencari tempat untuk beristirahat Sejenak Istirahat sejenak itu diperlukan untuk memulihkan kekuatan yang terpuras Karena aktivitas menjalankan orderan GoFood, GoRite Atau penglayanan lainnya yang tersedia dalam aplikasi Gojek Jembatan layang bisa menjadi target tempat istirahat yang cocok Selain bisa menghindarkan dari terik matahari Jembatan layang flyover ini juga sangat bisa menjadi tempat berlindung saat hujan mengguyur Kota Makassar Di bawah jembatan layang flyover ini memberikan suasana seduk dan nyaman Sehingga menarik sebagian dari pengendara untuk menjadikannya tempat istirahat sementara Jembatan layang flyover ini lebih tepatnya berada di Lampu Merah Jalan Puterani dan Jalan Pulit Suharjo Kota Makassar Atau lebih tepatnya lagi berada di depan gedung Gerahapina Makassar Terlihat banyak pengendara yang berteduh saat matahari terik Ataupun saat hujan mengguyur Kota Makassar Di sini ada dua tingkat jembatan layang yang saling bersilangan Jembatan layang yang berada pada posisi paling atas dan titiknya menuju ke Jalan Tol dan Jalan Puterani Sedangkan jembatan layang yang lebih rendah adalah jembatan layang yang lama yang memotong di atas Jalan Puterani Makassar Pada kesempatan ini saya berada di bawah jembatan layang flyover Makassar ini Bersama dengan beberapa rekan untuk sebuah transaksi jual beli barang Saya transaksi jual beli kamera Nikon D3400 bersama rekan Nikon Sedangkan Bangkem juga bertransaksi jual beli alat outdoor Jadi selain tempat berteduh di bawah jembatan layang flyover Juga menjadi tempat bertemu untuk sebuah transaksi kecil-kecilan Di pinggiran jembatan flyover terlihat berbagai danis warung Dengan menu yang bermacam-macam juga Jadi saat lapar bisa langsung menuju ke warung Yang sesuai dengan selera kita masing-masing Di bawah jembatan layang flyover ini juga terlihat pos polisi Yang dijaga oleh beberapa polisi laluintas Jadi tempat ini bisa terhitung sangat aman Sekian informasi dari Kupang Kikuts Terima kasih